Oke terima kasih banyak, ini mikrofon dipasang Ini kayaknya satu-satunya pembicara yang sambil ngomong rekaman buat Youtube Ini kayaknya suaranya nyala-nyala panggil Ini akan kita rekam Sobat yang saya pakai poin rekam namanya Kazan Saya akan setang kemudian follow-onnya kalau bisa 5, 4, 3, 2, 1 Hai guys Oke saya punya waktu cuma sekitar satu jam Dan saya akan menerangkan dua hal Industri 4.0 dan di belakang itu ada artificial intelligence Industri 4.0-nya sendiri saya akan fokus ke internet of things IOT dan saya akan fokus lagi ke Arduino, SP terutama Arduino-nya Bukan di SP8266 bukan di SP35 Jadi saya lebih kenal Arduino-nya Pertanyaannya berapa orang di ruangan ini yang pernah pegang Arduino? Arduino Tiga Ada lagi yang pernah pegang Arduino selain tiga orang ini? Cukur tiga manusia? Gila tuh Oke pertanyaan selanjutnya Oke pertanyaan selanjutnya Berapa orang di ruangan ini yang pernah megang artificial intelligence AI? Programming pakai AI, pakai TensorFlow, pakai Keras? Belum sama sekali? Gila tuh Gila tuh Gila tuh Bawa jalan itu dari universitasnya juga Gila tuh Gila mana juga Langsung Gila langsung cari komen Oke Oke Jadi akan dua makhluk itu Saya akan terangkan dalam waktu Satu jam Stress Ini saya tutup, saya tutup. Sekarang saya kasih lihat dulu makhluknya. Jadi kalau industri 4.0, kira-kira cara berpikirnya nanti ada yang pakai robot atau segala macam. Di balik itu nanti ada visual intelligence. Karena waktunya singkat, saya akan coba kasih lihat makhluk yang bisa Anda lihat beneran. Ini industri 4.0 ya? Masuk ke Bukalapak. Bukalapak. Buka Tokopedia juga boleh. Masuk beli-beli.com juga boleh. Oke, sekarang masuk Bukalapak. Pertanyaannya segera saja di Bukalapak. Kalau Anda masuk Bukalapak, Tokopedia, beli-beli.com, Zalora, Lazada, segala macam. Ini berarti banyak iklan ya? Banyak iklan ya? Oke. Pertanyaannya, iklan setiap orang sama atau beda? Beda ya? Beda ya? Pertanyaannya, kok bisa beda? Ayo. Beda ya? Iya, kok bisa diklan? Ya, ya. Beda ya? Beda ya? Beda ya? Kalo yang masih diklan, kan? Beda ya? Kenapa bisa beda iklan? Hah? Karena ada... Pakai mikrofon. Oke, kalau ini karena masih stop di... ...jalan ya? Hehehe, langsung pelepotan. Enggak loh, guys. Sebenarnya saja. Waktu kita ngeklik, kita masukin keyword. Kan ke situs itu. Berarti situs itu bisa tahu kita ngeklik apa aja, kita masukin keyword apa aja. Gitu ya? Dia tahu kita nyarinya apa aja. Akibat dari situ, dia bisa tahu ono suka apa. Situ suka apa, situ suka apa. Setelah dia tahu itu suka apa, dia cari iklan yang persis dengan yang saya suka. Akibatnya apa? Orang keuntrinan akan mengklik iklan itu. Akibatnya apa? Si Bukalapak jadi dapat duit dari iklan. Gitu ya? Gitu ya? Gitu ya? Gitu ya? Suka gak di gitu ya? Sama beberapa? Jangan jadi awal wawancara. Sudah kan? Ikhlas kan? Gak ikhlas. Oke. Terima. Terima aja nasib itu aja ya. Hehehe. Kondisi gak ikhlas tapi terima nasib. Oke sekarang. Dan itu akan terjadi sama aja. Pake Facebook ke, pake Instagram ke, pake apa aja. Eh gitu semua. Sekarang kita lihat yang lain. Jadi di belakang itu, caranya Bukalapak segala macam monitoring, dia pake artificial intelligence. Dia pakenya gini. Pake yang bawah ini. Oke. Waktu kita nge-click, kita masukin keyboard segala macam. Bukalapak pasang sensor. Apa yang kita kerjakan. Itu adalah teknik-teknik internet of things yang dipake. Jadi IoT segala macam dipake, udah gitu AI dipake. Sekedar informasi aja. Bukalapak puterin duit per bulan sebelasan triliun rupiah per bulan. Uang yang puter di Bukalapak. Sebelum dia masak artificial intelligence untuk monitoring itu semua. Setelah dia pasang artificial intelligence untuk monitoring, uang yang berputar bertambah sekitar 800 miliar tambahannya. Dan jujur, pada hari ini semua toko-toko online, bisnis online cari orang yang ngerti ini. Sayang sekali, sebagian kampus, sebagian besar kampus di Republik Indonesia dosennya nggak pernah ngajarin AI dengan benar. Ini gajinya gini loh, Asli. Mereka cari. Kayaknya mereka kan susah nyari orang itu di Banjarmasyik. Tadi saya tanya berapa orang yang pernah pake AI, nggak ada yang ngacung. Kan jadi kacau ceritanya. Padahal ini gampang ceritanya sebenarnya. Sekarang saya kasih lihat contoh yang lain ya. Contoh lain. Masuk ke Google Map. Maps. Google.com Map. Google.com Oke. Semua pernah pake Google Map ya. Pernah ya. Buat nyari jalan pake Google Map. Di Google Map kita bisa lihat, di Google Map kita bisa lihat kondisi larabilitas. Ini kondisi larabilitas di Banjarmasyik. Ada macet disini, ada macet disini, segala macet. Terus ya. Tapi Banjarmasyik tidak menarik. Soalnya sebagian besar lalu lintasnya terlalu lancar. Macetnya cuan sedikit. Ini nggak rame. Jadi saya pindahin ke Jakarta. Biar anda ngerasa yang namanya macet seperti apa. Jakarta. 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 Macet. Ini macet nih. Kalau di Banjarmasyik warnanya cuan orangnya aja. Kalau disana ada yang warnanya hijau, oranye, merah, biru pelau. Bukan. Ini ya. Orangnya gitu. Pertanyaannya. Yang jawab kepaksa yang ini ya. Soalnya disitu saya nggak bisa denger suara. Nasib anda jelek. Oke. Ini asal tau aja. Kondisi macet ini betul-betul presisi. Artinya apa. Kalau kita pakai mobil. Saya udah pernah ngetes berkali-kali. Saya pakai mobil jalan. Kondisi disini masih hijau. Google udah bilang. Depan anda satu kilometer lagi akan macet. Terus pas sampai posisi itu. Beneran macet. Pertanyaannya. Kok. Kenapa Google bisa tau. Bahwa pada detik itu. Jam itu. Menit itu. Disitu. Macet. Tau dari mana Google. Ayo. Jawab. GPS. Jadi GPS. GPS nya siapa. Lapor kemana. Kok bisa tau. GPS nya orang yang. Pake mikrofon. Oke. Pakai GPS. Jadi GPS sekarang ini. Beri sinyal ke Google. Yang ngasih sinyalnya GPS. GPS nya orang itu. Emang kalian. Bapak GPS. Oh. Pake handphone. Jadi Kalimantian bener. Pake handphone. Handphone nya lapar luza ya. Oke. Ikhlas gak. Ikhlas. Ikhlas gak. Ikhlas. Ikhlas. Ilmu yang anda lihat ini. Namanya IoT. Nanti. Nanti saya kasih lihat sedikit lah. IOT seperti apa. Ini ya. Ini dia. IOT kira-kira kayak gini. Ini. Jadi ilmu-ilmu tadi. Jadi handphone kita. Lapor ke Google. Handphone adalah sensor. Dalam handphone ada GPS. Ada sensor. Lewat jaringan internet. Lapor ke servernya Google. Kemudian sama Google. Dianalisa segala macem. Keluarnya Google Map. Google Map yang mana tadi. Ini Google Map. Ini dia ya. Ikhlas. 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 Sekarang saya kasih lihat rahasianya supaya anda tidak ikhlas. Ini ya. Ini saya klik. Di sebelah kiri bahwa ada tulisan your timeline. Saya klik your timeline. Artinya apa. Google. Ngasih tahu. Dia sudah nyatet. Keberadaan Ono. Dari kapan sampai kapan. Dimana aja. Ini. Lagi di download. Keberadaan Ono dimana aja. Ini. Lagi di download. Keberadaan Ono dimana aja. Ada selama ini. Ada di Australia. Ada di Perth. Ada di Bangkok. Segala macem. Ada di Arab. Segala macem. Saya gedein dulu ya. Jangan kuatir. Itu baru Ono ya. Kalau mau yang bomba. Lalu ada di sini juga nih. No. Lagi berenang sama ikan ini. Busingan. 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 Ya itu bohong. Jadi. Kalau anda tahu teknologinya. Kita bisa di Google. Sebenarnya. Tapi ya. Saya itu cerita lain. Sekarang. Saya kasih lihat. Sejak tahun berapa. Google mencatat posisi kita. Google mencatat posisi effort setiap orang. Sejak tahun 2009. Sampai 2019. 10 tahun. 11. 11. Ya. Ya. Ini IoT. Ini IoT. Ini IoT yang anda lihat kayak gitu. IoT adalah. Sensor. Lapor. Terus kita bisa. IoT seperti itu. Dan itu adalah dasar dari industri partner. Bagus ya. Sekarang. Udah mulai hari kelas ya. Sekarang saya kasih lihat. Ono kemana aja. Hari ini. Tanggal 19 ya. Klik tanggal 19. Kelihatan. Ono. Jalan kaki dari. Nggak terbang sih. Hehehe. Ini kelihatan. Ini. Oh. Dalam pesawat terbang. Headphone saya dimatikan. Jadi dia nggak bisa lihat dalam pesawat. Harus kasih lihat ini dulu. Nah ini kelihatan nih. Ini tadi pagi. Perjalanan saya dari rumah ke airport Cengkarek. Kelihatan ya. Kelihatan. Kelihatan nggak. Sakit hati loh. Hehehe. Tadi siang. Coba kita lihat. Tadi siang. Saya menara di. Sini kan. Nah. Kelihatan. Sakit hati. Sakit hati loh. Kelihatan nggak. Keren nggak. Dari banjar baru sampai banjar masing. Kelihatan. Kelihatan. Dan ini akan terlihat buat semua orang di seluruh dunia yang pakai headphone Android. Kelihatan semua. Tiba. Kelihatan. Kelihatan. Mulai panas. Akibat dari situ apa? Akibat dari situ Google bisa menjalankan artificial intelligence-nya dia AI. Supaya dia kelihatan pinter Sekarang saya kasih lihat Kemampuan dia Ini tutup ya Oke Misal saya mau jalan Dari Jakarta ke Bandung Sekarang Bandung Kita cukup kasih kata kunci Kota nya Bandung Di Bandung ya Direction Ke Jakarta Yang Banta Enter Ini perlaki kata-kata di sebelah sini adalah Leave now Berangkat sekarang Kelihatan kondisi sekarang detik ini Kondisinya adalah Kalau dari Jakarta ke Bandung akan macet Di daerah Bekasi Cikarang Udah gitu lepas dari Cikarang Biru semua lancar semua saya Bandung Tadi kita tau kenapa Google tau macet Karena semua supir mobil Bus Truck Segala macem Semuanya pake handphone Android Dan handphonenya lapor ke Google Akibatnya Google tau macet dimana aja Dan dia bisa ngasih saran Pertanyaan sederhana dulu Ini kan satu jalur Kenapa dia pilih jalur yang ini Kenapa tidak pilih jalur yang lewat Bogor Cianjur segala macem Ini jalur yang lain nih Ke selatan Bisa jalur itu Coba Kenapa Tidak pilih yang itu Membuat acara Bisa terkepal gak Kenapa Coba 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 Banyak Banyak Sekali Sekali Jawab Dari servernya pak Servernya pak Dari server itu Mengimpokannya Kalau ada Dari server pak Server Google nya Nggak masih tau Karena server Google tau Jalan yang terbaik lewat situ Ya 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 Yang kita lihat server Google Mesti memang Terus ya Jalan terbaik lewat situ Tapi kira-kira Cara berpikirnya Google melihat Setelah dia hitung Ini adalah alternatif lain Jalan yang paling cepat Masih lewat Jalan tol Ini yang kita lihat Jalan tol Sekarang Tolong perhatikan Baik-baik Lokasi macetnya Ini macet ya Ini macet ya Tolong lihat Perhatikan baik-baik Di situ Lokasi macetnya Ini tulisannya Live now Kita akan melihat Kemampuan dari Artificial intelligence AI Tujuannya ada dua Yang pertama Jadi dukun Buat Meramah Ke depan Itu dukun Yang kedua Untuk Mengklasifikasi Yang ini Kita dukun dulu Oke Ini Live now Depart Arrive by Saya ganti ke Depart Depart Departnya Jum 12.50 Hari Sabtu Tanggal 19 hari ini Jadi sekarang Belum ada dukun disitu Coba kita lihat Ilmu dukun Google Tolong Perhatiin Macetnya Ini macetnya Dari sini Yang warna merah Kelihatan ya Tolong lihat Yang merah Baik-baik Sekarang saya akan Rubah tanggalnya Ini tanggal 19 Hari Sabtu Sekarang saya Geser Ke tanggal 20 Hari Minggu Tolong Perhatikan baik-baik Warna merahnya Saya klik nih Jangan lupa Sebelum klik Baca Bismillahirrahmanirrahim Klik Oke Berubah Berubah ya Ini hari Minggu Kondisi lancar hari Minggu Coba kita Rubah lagi ke hari Senin Klik Jangan lupa Baca Bismillahirrahmanirrahim Klik Oke Salah Klik Oke Salah Klik Oh bener Ini tombolnya Begum Ini Klik Oke Tolong lihat Warna merahnya Berubah Berubah ya Ini hari Senin Besok loh Lusa Bukan hari ini Lusa Ini Dukun Yang lagi ngomong Oke Coba kita lihat Hari Selasa Tolong lihat Berubah Berubah ya Ini berubah dikit Coba kita lihat lagi Berubah Berubah Ini Dukun Yang lagi Serius ya Ini Adalah Artificial Angel Di belakangnya Google Tujuan utamanya Sama aja Google Mau Buka Lapak Mau Tokopedia Mau BeliBli.com Segala macam Tujuan utamanya Adalah Duit Mereka semua Cari duit Jadi saya Udah pernah lihat Duit belum di Google Map Belum pernah lihat Mau lihat Mau lihat Duit di Google Map Cara melihat duitnya Gampang Ini kita lihat Duit di Google Map Caranya Masukin Misalnya Hotel Di Jakarta Di Bado Cari hotel di Jakarta Cari hotel di Jakarta Cari hotel Saya Suh Yang anda lihat Apa ini Ini apa Duit Duit ya Duit ya Jadi Tujuan utama Semua Adalah Cari duit Tujuan utama Tapi dulu Akannya A Duit Tujuan utama Berarti ya Oke Sekarang Mati gue Sekarang saya kasih lihat AI Tapi AI tanpa programming Ya AI tanpa programming Pakainya ini aja Nanti programmingnya Kalau ada Mudah-mudahan Waktunya cukup Saya akan kasih lihat Cara programming IoT Dan cara programming Artificial Intelligence Ini yang di depan saya Sudah ada AI host ini sebenarnya Sudah siap jalan Ada AI nya juga Sudah siap jalan Cuma harus Kerti konsepnya dulu Mudah-mudahan Anda semua lulus SMA Disini saya pakai ilmu Yang dipakai di SMA Diatan gak dari belakang Kekecilan ya Kekecilan Oke Saya gak bisa pakai ini Berarti kekecilan Lulus Saya harus pakai yang lain Kalau ini kelihatan ya Diatan Oke Saya akan keluar Oke A Sorry AX Plus O Plus B Sama dengan Y Persamaan linear ya Di SMA Di SMA Dia jahil ya Masih ingat semua kan AI Artificial Intelligence Intinya adalah Makhluk ini Ini makhluknya Ini AI Terus ya Sekarang saya kasih lihat Contoh Contoh Misalnya saya masukin X sama dengan 1 Dan jangan 1 lah 5 Dapatin Y nya 7 X sama dengan 6 Y nya 8 X sama dengan 7 Y nya 9 X sama dengan 8 Y nya 10 Oke Jadi saya punya data X5 Y7 X6 Y8 X7 Y9 X8 Y10 Terus ya Saya masukin ke program Programnya adalah program Artificial Intelligence Pertanyaannya Saya bisa nanya ke program itu A nya berapa B nya berapa Bisa jawab A Mampus Boleh Boleh tanya ke penonton Udah Kan dulu bisa jawab Kalau begini Kalau saya jawab Perkaluan Ini bang Ini bang Pertangan B Kali A Berapa B Berapa A Berapa 1 B nya 2 2 3 2 Oke Benar ya Sekarang saya akan minta AI ini buat Jadi dukun Caranya jadi dukun Dukun gimana Gampang Contoh Saya minta AI Misalnya saya masukin X nya 10 Y nya berapa Y nya berapa 12 Bisa kan Jadi setelah Saya training Saya kasih tau Kalau X sekian Y sekian X sekian Y sekian X sekian Y sekian Itu namanya training Ini Proses yang ini Training Udah gitu Dikasih Dia dapet A B A dan B Itu namanya Model Kalau di AI Terus ya Kemudian Dia jadi dukun Namanya Prediction Prediction Kalau saya masukin 10 Dia jadi 12 Saya masukin Misalnya 11 Disini berapa 13 Terus ya Cuman Kerennya program AI Tidak harus Berbentuk angka Suka-suka Bentuknya Bisa Abel Bisa Apa aja Bisa Sekarang saya kasih Lihat kemampuan Gilanya dia Ini saya belum Pakai programming Ini sama sekali Nggak ada programmingnya Nanti saya kasih Lihat programming Program yang benarnya 10 Oke Cuman waktu Cuman sempit Ini Oke Misal Sekarang saya Kan masukin Kata-kata Misalnya Bagus 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 Satu Jelek Nol Terus Misalnya Sehat Satu Sakit Nol Beres ya Saya training dia Kalau AI yang benar Tidak harus Satu kata Bisa satu kalimat Bisa satu paragraf Bisa satu buku Saya masukin Jebret Terus itu Dikasih kode Kalau paragraf Seperti ini Satu Paragraf seperti itu Nol Satu Nol Satu Nol Atau bisa Satu Dua Diga 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 Saya masukin Kata Misalnya Nangka Kira-kira Keluarnya Angka berapa Nol Anda semua bisa jawab langsung ya Itu AI Jadi AI sebenarnya pakai persamaan linian seperti ini Keluar Nah Beres ya Sekarang kita masukin lagi Misal Misal Saya akan bikin Saya bikin sensor buat Apa Monitoring cuaca Monitoring cuaca Oke Saya dapat Suhu Tiga 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 Humidity Cuma Sepuluh Persen Hasilnya Cuaca Cerah Cerah Terus Saya Dapat lagi Suhu Tiga Tiga Humidity 20% Cuaca Cerah Misalnya saya dapat lagi Humidity 15% Cuacanya apa Cerah Cerah Ini adalah ramalan cuaca Cerah Dan ini Kalau kita lihat ke BMKG Suhunya bukan suhu satu titik Tapi suhu banyak titik Jadi sensor cuaca ini pasang banyak banget Kemudian dari sensor-sensor ini dia ngumpulin Terus dia bisa ngeramal Dia bisa jadi dukun Kira-kira besok bakal hujan atau enggak Kebayang? Sim? Beres ya? Ngerti ya? Jadi Anda bisa belajar ini semua tanpa pegang komputer tanpa coding Bisa pakai kertas aja Buat ngerti tekniknya namanya Apisah yang belajar Oke Karena waktu sempit Ini saya stop dulu Saya akan kasih lihat teknik codingnya Teknik coding Yang Anda lihat di depan Ini beres dulu ya Ini minta maaf nih Waktunya sempit banget Dikasih panit ya Kono yang stress Ada yang Anda pakai Alatnya namanya Arduino Arduino Ini Eh jangan ini Salah klik gambar Oh sorry Saya kasih lihat gambarnya Ini gambarnya kayak gini Ini makhluknya Oke Ini makhluknya Bendanya ada di depan sini Kecil Ini ada Arduino Tapi nanti bisa dilihat di Youtube lah Kelihatan di Youtube Rekaman ini akan saya masukin ke Youtube Jadi Anda bisa dilihat di Youtube Oke Udah pernah saya gak lakukan ini Belum 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 Siasih Belum duduk lagi Sekarang saya kasih lihat teknik programmingnya Udah pernah programing Belum pernah pengen programing Arduino Belum belajar Belum Udah pernah belajar bahasa apa ini Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Mas kalau udah Oke gak dipakai C C C C C C C C C Cuman Lawan Anda bukan itu Saya kasih lihat lawan Anda yang beneran Ini Saya nyalahin Mas Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah suaranya jelek ya Tapi ini adalah Siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Batul Yang dia bikin Saya kasih lihat dulu Biar lupa ada stress semua Ini saya jalanin ke Ini dia yang dia bikin Ini Ini alatnya Ini yang sebelah kiri ini Arduino Dia pasing peralatan seperti ini Fungsinya buat apa Buat Ngatur Ini buat pertanian Ini ada pertanian Hidrofonik Pake pralon Dia bikin alat-alat ini Buat ngatur Air Makanan Yang lewat hidrofonik ini Supaya Tanamannya bagus Res ya Yang bikin Anak SMP Oke Maksud saya apa Jadi kalau mau belajar kayak ginian Sebetulnya Anda gak perlu mulia Cukup Belajar di Sekolah Menengah Pertama saja Mulai nafsu Loh Beres ya Dan yang mati Yang dia kerjain ini Ini satu lagi Ada gak ya Satu lagi Oh Gak ada Hilang Ada satu lagi Dua-duanya Dua-duanya Kebetulan Prom Udah SMP Prom Kacau lah Republik ini Nah Sekarang saya kasih lihat Teknik programmingnya Bisa tutup 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 Oh Udah tau Harganya ini berapa Gak tau Gak tau Gak tau Bisa nampak Alat ini Dua ratus aja Dua ratus aja Oke Alat ini ada di Bukalapak Bukalapak Oke Oke Biar terasa harganya berapa Arduino Oke Harganya sekitar Rp40.000 Rp49.000 Oke Ini barang yang anda lihat murah disini Rp40.000 Nanti sensornya harganya Rp15.000 Itu Pokoknya murah banget dah Gitu ya Cuma sayangnya dosen anda gak ada yang ngajarin Itu aja yang jadi bersalah Jadi Lu gak tau bahwa ada makhluk yang keren-keren kayak gini Dan ini Yang depan anda ini Ini adalah Dasar untuk internet of things Sekarang teknik programmingnya Yang tiga orang ini kemungkinan besar Programmingnya pakai bahasa apa? C Oke Sekarang saya kasih lihat teknik programming pakai bahasa tolol Nih Ini programmingnya kayak gini Ini bahasa C ya Sebelah sini kan C ya Nah Saya akan programming pakai bahasa yang ini Oke Sekarang Sorry Kayaknya saya butuh Bantuan Pegangin ini doang Lu aja deh Duduk-duduk di kursi situ Pegangin ini Lampu Ini lampu dipegang ya Ini namanya lampu Kalau ini namanya orang Ini lampu Ini lampu Ini lampu Beres ya Saya akan bikin lampu itu nyala mati Saya bikin program baru dah Oke And new program Namanya Lampu 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 Enter Oke Oke Kosong nih Kosong Oke Biar lo akan bisa lihat nih suaranya Oke Sekarang Caranya cuma gini doang Display Oke Set LED Pin 13 Light on Saya geret ya Saya punya Saya nyalain lampu nih Lampu nyala Pinnya 13 Kalau diurut Kabelnya ini ke pin 13 Kalau mau dilihat ini Nyalain lampu ke pin 13 Sudah Saya kasih delay 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 100 millisector Mudah gini doang Ini kayak anak SD Main Lego Terus saya klik lihat ini Display Set LED Pinnya jangan Eh Mana tadi Hari kemana nih Hilang ya Hilang ya Oh ya udahlah hilang Ini Saya lihat tapi ini jangan on Saya ganti Bego Berasa Dijadikan off ya Sudah off Sekarang saya kasih delay lagi Delay Satu detik Beres ya Jadi Nyalakan satu detik Ini satu detik Sekarang saya akan kirim Softwarenya ke sini Maka perintah download Oke Download Belum Belum Sabar Kasih lihat pesan Atau nyamping Ya Biar lu bisa lihat juga Oke Tolong lihat Lampunya nyala mati ya Nyalah hidup kan Nyalah mati Bukan nyala hidup Terus ya Udah ya Eh Kalau kagak percaya Sekarang delaynya saya ubah Ini kan satu detik Saya ubah nih Jadi 500 Eh Susah banget Nah 500 Ini saya ubah 500 ya Oke Tolong lihat Ini masih satu detik Ini kondisi satu detik Kayak gini ya Sekarang saya download nih Download Bukan surah bukan sihir Download Oke Download Oke Berubah gak Dua ya Berubah Sekarang saya akan bikin Alpidashya Ini datanya belum dikirim ke internet Oke Saya akan bikin Ngirim data ini ke internet Jadi Disini ada Send Ano Ini saya bacain programnya Send number The channel Ano Valuenya Nilainya adalah Sesuai Read Potentiometer Pin Ano Ini potensio Ini lampunya ditaruh aja sekarang Lampunya ditaruh Oke Ini potensio Potensio bisa digeser-geser Nilainya akan dimasukin ke Ano Kemudian Dan juga yang kedua Oke Set Seven Segment Display Yang ini Makhluk yang ini Seven Segment Display Oke Nilainya adalah Sesuai dengan Read Potentiometer Pin Ano Oke Sekarang ini biar kelihatan Ini pegang kayak gini ya Sorry Disitu ya pegang Ya Supaya Kelihatan gak Angka disini Kelihatan gak Ada angkanya lah Kelihatan ya Ada angkanya ya Oke Sekarang saya akan Berubah-berubah Makhluk ini Berubah makhluk ini Oke Angkanya berubah gak Angka yang disini Berubah gak Berubah gak angkanya Berubah ya Gue gak bisa lihat Percayanya berubah ya Ini saya berubah nih Berubah gak Berubah ya Belum saya upload Lu pada Ini dulu Saya gini dulu Upload dulu Kesini Oke Ini udah di upload Oke Berubah ya Berubah ya Ini masih saya kirimnya ke layar ini Tadi saya bilang Saya kirim ke internet Internetnya ada di mana Internetnya ada disini Dashboard Anon Nah ini dia Ini Anon Kondisinya dia Kondisinya situs 0 Salah pencet Ya oke Sekarang saya akan berubah nih Berubah Berubah disini ya Grafingnya berubah naik ke atas ya Ini angkanya gede ya Saya turunin lagi ke 0 Disini angkanya 0 nih pasti Bersaya ya Yang ada lihat di layar ini Ini internet Yang ada lihat disini Ini di IOT nya Sensornya Ini bisa kirim Untuk programmingnya Saya ulang lagi sekarang Biar agak penasaran Programmingnya sih Sekarang hari ini Programmingnya Teknik programming Jadi bukan bahasa Si Ini bahasa Si nya Ini bahasa Si yang sebelah kanan Si Kalau mau pakai bahasa Si boleh Cuma saya pakai bahasa Rolhon Bahasa Beko Sebelah Sinat Dan ini yang dipakai Kita hari ini Lagi bikin kurikulum Supaya anak-anak SMP Dan anak-anak SMA Di Republik Indonesia Bisa programming ini Pakai bahasa yang sebelah kiri Anak SMP SMA Dan saya Supaya Anda tidak sakit hati Jadi gue kasih tau dari sekarang Lo kalau mau pintar Harus belajar dari sekarang Kalau enggak Akan kalah sama Anak SMP Begitu Seritanya Cuma Kekalahan anak SMP Di mana Anda lebih pintar Di matematik Jadi kemenangan Anda Adanya di Artificial Intelligence Oke Sekarang saya punya waktu Berapa menit lagi 15 menit lagi Lalu stress Jadi kuliahnya ada di sini Kuliahnya ada di Ini kalau kita masuk ke sini Kayak mana tadi Ini Ini ada kuliah Di sini Cuma saran saya Buat Anda semua Kalau mau enak hidupnya Silahkan copy Perpustakan saya Ini saya bawa perpustakan saya Ini perpustakan saya Bentuknya cuma kayak gini aja Kalau di kampus Perpustakannya berbentuk Ruangan gede Kalau di onok perusahaan Segede gini Bisa di copy Saya kasih lihat dulu ya Isinya seperti apa Ini isinya Mudah-mudahan Agak kebaca Lu untung ada di depan Bisa lihat ya Ya kasihan Kalau yang sebelah situ Nanti abis ini Cerita aja Bentuknya seperti apa Oke Sekarang saya masuk Klik Buku Mau cari buku apa Sebut buku apa Lu gak usah baca Sebut aja buku apa Banyak banget Emang banyak Bukit gak ada Gue masukin lah Artificial intelligent aja ya Artificial Oh Cari yang lebih susah Daripada artificial intelligent Saya masuk ke Yang lebih parah lagi Deep Deep Learning Nah ini parah Jadi masuk ke deep learning Ini ilmu-ilmunya Saya ambil yang bagus Ini gambarnya Ini gambarnya Bebek Deep learning cookbook Ini yang cuma sekitar 284 halaman Ini daftar isinya Saya kasih lihat Biar pada stres Oh ini daftar isinya 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 Enak Jadi nanti kalau mau tugas akhir Mau bikin laborat Tinggal tekniknya gini nih Tekniknya Tinggal gini Seleng Klik kanan Itu kan Kopi Masih sini Buka apa Buka Translate Lo modalnya sama gue Beda jauh Ini klik English Indonesia Klik kanan Pasto Nah Gitu tekniknya Ini saya kasih tau Jujur dulu ya Jujur Ini kuliahnya Kalau mau lihat kuliahnya Ada di situs tadi Yang saya sebut LMS Ono Center Wari ini Slash model Disini ada kuliah ini Yang anda lihat di depan Adalah In trend of things Satu lagi Kuliah yang lain Adalah Sorry Betul Kuliah yang saya ikuti Satu kuliah lagi yang lain Adalah Kuliah Data engineering Data engineering ini Ini saya lagi Ini kuliah ini Saya bikinnya Sekitar seminggu yang lalu Saya bikin kuliah ini Dalam waktu Dua hari Ini dua hari saya bikin Ini dua hari Oke Ini bikinnya dua hari doang Kalau gila lo Santai Dua hari Jadi Pertama tambah Anda belajar namanya Orange data mining Kemudian Python Kemudian Ini NLTK Segala macam Belajar Air Bahasa Air Tadi bahasa C kan Nanti ada bahasa yang namanya Air Oke Terus Belajar lagi yang namanya Tensorflow Tensorflow ini yang bikin Google Untuk artificial intelligence nya Google Ini yang pakai Tensorflow Dan dia lepas Source code nya dilepas Open source Kita bisa pakai Tensorflow nya Google Dan kemudian Keras Kalau mau enak hidupnya pakai keras Oke Sekarang saya kasih icin-icin Karena waktunya paling cuat sekitar 10 menit 5 menit lagi Saya akan Masuk sini Oke Entah Coba Saya masuk ke Spyder Ini contoh Artificial intelligence Spyder 3 Yang Anda lihat di depan ini adalah Spyder adalah Kayak Apa ya Aplikasi Kayak buat Jalanin software Tapi Python Jadi kayak Compile Bukan compiler Editor programming Buat Python Jadi bahasa yang kita pakai Biasanya Python Kita udah mulai jarang pakai C Kita penyakitnya Python Saya makanya Python sekarang Bukan C C nya Ya buat isang doang Kalau C Tapi bahasa kita pakai Python Kemudian Contoh Supaya cepat saya ubah dulu Ini programnya Epoch nya saya bikin Dua kali aja lah Ini program yang Anda lihat di depan Ini buat artificial intelligence Yang tadi saya terangin Tapi ini untuk mendeteksi Muka gambar Bukan muka orang Ini ada gambar Gambarnya isinya Gambarnya 0 sampai 9 0 1 2 3 4 5 0 9 Jadi dia training dulu Jadi ini prosesnya kayak gini Sampai titik ini segini banyak Ini proses buat Baca 60 ribu gambar Tadi saya trainingnya cuma ada 4 biji kan Ini 60 ribu Gambar Bukan tulisan Bukan angka Gambar Gambarnya isinya cuma 0 sampai 9 doang Oke Kemudian yang ini Ini Adalah Neural network Untuk dapetin AX plus B nya itu Ini neural network Bentuknya kayak gitu doang Disini Ini proses Ini proses trainingnya untuk dapetin Saya gedein lah Jadi disini neural network Kelihatan disini ada Model Air Convolution Dimensi Max Full 2D Flatten Dance Dropout Dance Ini semua neural network Kalau kita lihat di google Bentuknya kayak gini nih Neural network Konsepnya ya Jadi yang anda lihat itu udah lebih dalam daripada AI Lebih dalam daripada AI Lebih dalam daripada artificial intelligence Bentuknya udah kayak gini nih Iya Iya Mampu Cuma lingkaran Garis Nyambung-nyambung Lingkaran Nyambung Uyeng Jangan khawatir Tapi kalau udah programming Bentuknya cuma kayak gini ya Kayak gini aja Kalau programming Bentuknya cuma gini doang sih Ini programmingnya kayak gini Garisnya Terima jadinya aja dulu lah Gak usah nanti Ini saya mau nyari A dan B Kelihatan disini ada tulisannya Kalau saya blog dulu File model Jadi cari AB nya itu Setelah saya dapat AB nya Disini Kalimatnya adalah Prending Sekarang saya akan run Ini read Baca 60 ribu gambar tadi Oke Sekarang dia mulai Mengkalkulasi Buat nyari A dan B Dari 60 ribu gambar Mampus gak Mampus Jangan khawatir Kalau kita mainan Ambush Jangan terjej Kita harus butuh komputer yang kencang Biasanya kita pakai Nvidia Jadi grafik Processor Nvidia yang biasa buat game Kita pakai buat ini Jangan khawatir Ini duitnya Paling kencang sekarang Di Indonesia Cuma sayangnya Dosen juga gak kasih tau Dan kegak ngajarin Itu aja ini masalah Ya nasib lu jelek aja Jadi saran saya Ikut kuliah saya aja Gak usah bayar SPP Bayarnya gampang Ini gampang SPP Asap tau aja nih Gue masih lihat Ini yang Ini threat of things Yang ini Kuliahnya namanya Data engineering Kan gak pakai SPP Bayarnya gimana ya Bayarnya gapang Nanti Habis tiap sholat Baca doa Semoga Amal ibadahnya Diterima dari Lipat jendal Oke sekarang Sekarang saya kasih lihat lagi Disini Oke dia masih Bentar lagi Selesai Tim 2 detik lagi 0 detik lagi Sik Ini Mudah-mudahan kelihatan Ini di belakang Ini ada angka 9 Ini 9 gambarnya Ini angka 9 Sekarang saya mau debal Saya ganti Gambar indeksnya Misalnya indeksnya 1 1 1 1 1 1 1 1 Saya gak tau gambar apa itu Saya akan run Runnya cuan ini aja Ini run Run Selection Ini teknik run program Kalau sebagian-sebagian ya Jadi select Di run sebagian aja Kalau gak saya run dari awal semua Ini saya run sebagian aja Oke Kelihatan ini angka 4 Ini kalau dilihat Hasil ramalannya dia Ini dia 4 Dia berhasil ke ramal Bawah itu 4 Sekarang saya ganti lagi ya Ini Saya ganti misalnya 2 2 2 2 Saya gak tau gambar apa itu Bener gak ramalannya dia Run Selection 3 Disini kelihatan ada Kata kecil 3 Jadi dia berhasil kembang Dengan cara itu Kita bisa nanti kelihat Gambar Angka Huruf Muka orang Ini mukanya Ono Ini muka Dorowi Ini Ayu Ashari Ini siapa Ini Chris Dayanti Pokoknya cakep-cakep Dia bisa lihat Biasanya jelek susah Dia kelihatan Ya Kelihatan itu bisa Kelihatan ini susah Ini yang anda lihat Ini akhir Apa hubungannya ini Sama IOT Sekarang saya kasih lihat Ini ada program lagi Oh Coba Ops Saya harus ambil Open Belum saya buka Tidak programnya Oke Ini saya melihat Temperatur Oke Saya kasih lihat File-nya yang mana Sorry File-nya yang ini CD Ada Tensor Blue More Ten H Sorry 3 Ini file-nya Ini adalah Hasil catatan Dari makhluk ini Jadi makhluk ini Anda dikirim ke Situs di internet Saya bisa download Hasilnya berupa File text Seperti ini Yang dikasih Apa Pakai koma Di sini Jadi ada tanggal Jam Koma Subuhnya berapa Jadi dia kasih Separasinya Pakai koma aja CSV Koma Separated value Oke Beres Sekarang Saya pengen Jalanin program Buat nembak Program buat dia Salah pencet Salah pencet Ini Oke Saya nge-run Di sini Dia baca Kemudian dia train Jadi data yang ada Di bagian dua Sebagian buat training Sebagian buat nembak Oke Dia mulai nembak Satu Kedua Ketiga Sebentar lagi Sudah jadi Lesai Sudah Yang warna Orange Ini data yang di training Yang warna hijaunya Data yang Buat ditembak Jadi dia bisa nembak Dari situ Saya kasih lihat aja Bahwa kita perlu Proses training Dan dia bisa nembak Dan ini adalah Kebetulan cuaca Tempratur Dan dia bisa nembak juga Itu Selitanya Waktu habis Pasti Waktu habis Oke Waktu habis Kamera harus dimatikan Semua Semua visi Sub indo by broth3rmax Terima kasih.